Terima kasih. 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 hari ini, terima kasih terima kasih Ibu Sintia Ibu Tia sudah memperkenalkan saya juga terima kasih kepada Niam Masang dan kata sambutan dan pada Jika NCO terima kasih sudah mengundang saya sebagai tutor dari Furoshiki, saya akan memulai saja workshop kali ini, boleh saya dijadikan co-host agar bisa share screen oke sebentar, Ibu bisa menjadi co-host karena ini tidak ada co-host, jadi Ibu Arum akan menjadi host begitu Ibu Arum oke, baik oke, baik oke, baik sudah menjadi sudah menjadi hawaran jadi cara atau langsung karena akan sulit buat para peserta untuk mengikuti saya akan memutarkan video jadi saya sudah membuat video cara-cara untuk membuat macam-macam jenis furoshiki oke sebelum kita praktek saya akan menjelaskan dulu untuk teorinya ya teori atau sejarahnya apakah sudah bisa dilihat mungkin sudah bisa ada yang bisa menginfoksi judulnya adalah furoshiki seni dan jaga bumi ya oke seperti kita ketahui Indonesia itu merupakan negara penyumbang sampah plastik kelautan terbesar kedua di dunia sampah plastik itu sangat berbahaya ini menurut Ibu Susi Pujia seperti mantang sentri kelautan kita pada periode pemerintahan yang lalu ini ternyata tidak hanya kemudian disini ada beberapa pertama adalah Tiongkok Tiongkok ada 11 juta tahun setiap tahun jadi berakhir itu jutaan ton sampah plastik kelautan Indonesia juga ada juga dihasilkan setiap tahunnya kurang lebih 3,2 juta ton nah pulang sampah plastik bentar ya bentar ya itu saya bisa saya bisa install instable sayangnya daur ulang atau usaha daur ulang sampah plastik tersebut kelihatannya tidak menyeluruh belum semuanya belum semua masyarakat melakukan hal tersebut sehingga yang namanya sampah plastik tetap ada di bumi kita nah dari data KLHK nah data KLHK menghitungkan 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia betul karena apa kita bisa lepas dari sampah plastik bayangkan di setiap besar ya pastikan beli apa itu plastiknya bisa berlembar-lembar dipakainya ada beli tempe satu diambil dikasih plastik beli tauge dikasih plastik begitu seterusnya dan itu berjuta-juta orang makanya sampah yang dihasilkan bisa sedemikian banyak nah dari jumlah sampah itu 90% atau dari jumlah kantong plastik itu 90% menjadi sampah ini sudah tidak bisa dipakai tidak bisa dipakai ulang akhirnya masuk dan sampah itu sampah plastik itu berbahaya karena memang sangat sulit untuk diuraikan kemudian pertimbun tanah atau bahkan terbawa dengan arus air dan termakan oleh biotaud nah secara tidak langsung balik lagi ke manusia karena apa manusia memakan ikan atau memakan biota laut yang di dalamnya sudah ada senyawa kimia dari si sampah tersebut hanya sudah dari beberapa tahun yang lalu KLHK juga mengkampanyakan langkah mudah bagi masyarakat yaitu membawa tas belanja yang bisa dipakai berulang-ulang jadi seperti kain seperti mungkin ibu-ibu sudah mendapatkan dari atau sudah membelinya dari misalnya di supermarket segala macam suara saya terdengar ya nah disini ada beberapa salah satunya saya membawa masuk saja ke seni seni membungkus dengan kain alalan nah seni ini masuk pada judul tadi kurosiki seni dan menjaga bumi kita membuat bungkalan itu agar lebih menarik kemudian menjaga bumi maksudnya adalah supaya pemakaian plastik terutama bisa dikurangi gak bisa dihilangkan kita masih tergantung pada plastik sebenarnya tapi paling tidak mengurangi nah biasanya kurosiki itu dipakai untuk membungkus barang seperti busana hadiah barang dan dengan berbagai macam bentuk juga sebagai alat membawa atau mengangkut barang bisa menjadi alternatif fashion disini ada beberapa gambar saya sedang memakai topi dari furosiki beberapa murid itu sedang memakai orang memakai shawl itu juga nah ini contoh furosiki sebagai alternatif fashion kopi alter pemakaian kain untuk bawahan biasanya ibu-ibu biasanya suka memakai kain untuk bawahan kalau mau pondangan mau apa nah itu kan dililit-lilit diikat-ikat itu juga termasuk furosiki kemudian pemakaian shawl pemakaian untuk kepala seperti bandana ikat kepala dan lain-lain untuk kain untuk kain bawahan itu adalah kita merupakan pengembangan dari furosiki di masyarakat kita yang kita masih sering memakainya sekarang sejarah furosiki sebelum dijadikan alat untuk dibawa ke yang ditemukan di kuil-kuil cepat oke kemudian pemakaian furosiki berkembang ke periode heian yang berlangsung kurang lebih tahun 794 hingga 1185 dan menjadi koromo utsumi inilah di nama furosiki ditetapkan pada periode muromaci berlangsung tahun 1136 dengan dengan munculnya berbagai macam tas furosiki mulai ditinggalkan karena kan lebih lebih praktis tinggal tenteng tinggal masuk-masukin barang tidak perlu ikat-ikat gitu ya apalagi dengan munculnya plastik pasti orang akan mencari praktisnya dan di jelas sendiri furosiki mulai digali dikenalkan oleh kemasyarakat modern tahun 2006 melalui ajakan menteri lingkungan hidup saat itu yaitu Yuriko Koike yang mempromosikan furosiki untuk kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik dan Indonesia sendiri sebenarnya sudah diperkenalkan sejak tahun 2010 dengan pakar-pakar furosiki nah kenapa sekarang diberi nama furosiki jadi pada zaman itu sebesar di kediamannya dan biasanya mengundang para bangsawan untuk tinggal di rumah itu menginap di rumah itu kemudian menggunakan fasilitas mereka akan saling bersosialisasi dan berendam kemudian para tamu ini membungkus pakaian mereka kimono mereka dengan kain furosiki supaya saat mandi tidak tertukar dengan pakaian orang lain seringkali pakaiannya dihasil merupakan indikasi lebih lanjut dari siapa mereka dihamparkan kemudian mereka mengeringkan badan kemudian dandan atau topak shiki jadi furosiki itu terdiri dari dua kata puro artinya mandi dan shiki artinya menghampar kalau saya belum menjelaskan tentang hal ini mungkin akan menjadi suatu tapa hubungannya dan ternyata hubungannya hubungannya seperti ini jadi dihamparkan kemudian dipakai untuk mengeringkan badan dan berpakaian di otas kain ramparan tersebut nah sekarang fungsi furosik apa saja fungsi furosik dipakai jelas untuk membungkus barang macam-macam dan tergantung dengan ukuran kainnya yang pertama ukuran kain kecil mungkin untuk para peserta yang sudah terima kit ya yang sudah terima kit kemarin sudah mendapatkan tiga macam ukuran kain ada ukuran kain ukuran kecil ya kurang lebih 45 atau 50 kali 50 45 kali 35 cm seukuran satu tangan besar ya biasanya dipakai untuk membungkus uang membungkus tisu atau sebagai ikat tinggal selanjutnya kain berukuran sedang berukuran sedang kemarin juga mungkin sudah mendapatkan yang ukurannya kurang lebih 75 sampai 85 apa 85 cm kurang lebihnya nah jadi ini juga bisa dipakai untuk membukus botol bola atau semangka bahkan yang bulat dan berat dan buku bento dan keranjang dan beberapa bentuk lainnya nah ukuran ukuran besar kemarin juga sudah terima ukuran besar itu antara 100 sampai mungkin 150 atau bisa lebih besar lagi itu bisa dipakai untuk membungkus berbagai macam kotak-kotak yang besar bahkan untuk membawa lukisan besar dan televisi juga bisa atau membawa televisi itu dalam arti layarnya jadi biasanya kan televisi sekarang layarnya tipis-tipis nah itu bisa dibungkus untuk membawa itu dan juga dipakai untuk membuat berbagai macam tas ini nanti yang akan saya ajar lalu jenis kain apa saja yang bisa dipergunakan untuk furosiki untuk yang telah menerima kit itu ada lain satu saya lebih merekomendasikan kain kartun nah disini selain kain kartun furosiki juga bisa dibuat kita buat dari kain rayon sutra nilon dan poliester pada dasarnya jangan terlalu tebal seperti flanel kanvas atau juga jangan terlalu tipis kecuali untuk kombinasi nanti kalau ibu-ibu sudah atau peserta semua sudah belajar akan timbul ide oh ini bisa ya dikombinasikan dengan kain tila seperti itu jadi intinya kalau furosiki itu tidak mempunyai pakem tetapi sebisa mungkin diusahakan kainnya berbentuk bujur sangka ini ukuran furosiki nah ukuran furosiki yang paling umum itu sekitar 50 cm dan 70 cm tetapi juga ada yang ukuran 48 sampai 65 atau 65 tidak dianggap dengan 48 bisa kita anggap 50 cm karena jaraknya tidak terlalu atau bedanya tidak terlalu banyak 65 juga kita bisa anggap sebagai 75 cm nah kalau di Indonesia kenapa saya disini sampaikan lebih baik seperti itu di Indonesia bahan atau kain yang dijual biasanya ukuran lebarnya kan 115 umumnya atau 150 maka kita tidak bingung-bingung untuk memotong ukuran yang 48 dan sebagainya sehingga kita sesuaikan dengan kondisi kita bagaimana misalnya kita ambil aja ukuran yang mudah didapat misalnya paling kecil tadi 50 x 50 kemudian sedang 75 x 75 dan besarnya 115 x 115 sebentar ya sebentar ya sebentar ya oke oke ini ini adalah contoh corak kain ya pelajepan ya disini ada namanya shochikubai shochikubai ini di dalamnya juga diperhatikan ya Bapak Ibu bisa perhatikan ada tiga macam panama yang pertama yang utama itu matsuk atau pinus kenapa dipakai untuk dipakai untuk sebagai corak ini corak lumayan bagus coraknya jadi saat musim dingin matsuk atau pinus itu tetap hidup dan matsuk atau pinus ini akan tetap hidup selama empat musim kita tahu di Jepang ada empat musim khususnya saat nutung dingin dimana tanaman tanaman nati tapi pinus ini tetap tidak berdiri hidup dan paling cuma daunnya saja yang ketutup salju kalau pas ada salju ya nah jadi disitu dikatakan sebagai simbol panjang umur maksud sendiri artinya menunggu kedatangan dewa maka dipercaya bisa menghubungkan dunia bumi dengan dewa nah kemudian di bawah sini ada pake atau bambu bambu ini tumbuhnya cepat dan kuat jadi simbol kekuatan hidup dan kemakmuran dan juga karena banyak biasanya tumbuhnya kan banyak maka dipercaya sebagai simbol untuk mempunyai anak banyak dan anaknya tumbuh dengan kuat seperti si bambu lalu bunga-bunga ini apa bunga-bunga ini adalah bunga ume atau plam kenapa ini bukannya mati kalau di musim dingin jangan salah di musim dingin atau di perbatasan antara musim dingin ke musim selanjutnya itu musim semi bunga bunga plam ini bahkan saat masih dingin suasanya itu bukan mulai berbunga nah dia cepat sekali berbunga sebelum bunga-bunga yang lain mulai berkembang begitu dan untuk itu dari keseluruhan ini dari keseluruhan corak Sojiku ini menggambarkan keabadian keseluruhan dan cinta yang selalu bersih maka sering dipakai bungus barang-barang milik itu nah sekarang saya akan menjelaskan tentang pain bercorak ini mungkin untuk yang sudah mendapatkan kit semua mendapatkan sorak koi no taki no boni ikan ikan koi itu mempunyai kebiasaan kalau mereka mempunyai mempunyai masalah di bawah mereka akan berlomba-lomba untuk naik ke lepas air terjun nah begitu sampai di atas air terjun menurut kepercayaan dari di negara Asia Timur Korea China bila mereka sampai bisa berhasil naik ke atas air terjun mereka akan berubah menjadi naga dan naga itu identik dengan kekuatan untuk itu corak ini biasanya dipakai untuk membungkus barang-barang milik atau hadiah untuk kelahiran anak laki-laki agar anak itu bertumbuh dengan sehat dan kekuatan nah itu tadi tentang teori atau penjelasan sedikit tentang kurau siku kita sekarang berlanjut kita berlanjut ke membuat bentuk dari kurau siku ini saya tadi agak tertutus-tutus ya karena unstable memang mohon maaf sekali ini saya di kantor Jaika pakai koneksi ditunggu sebentar ya koneksi diganti sebentar bagaimana sekarang masih terputus-putus kan mudah-mudahan enggak ya kita sekarang akan membuat akan melihat video nah yang pertama mohon menyiapkan kain ya kain terserah kain yang mana atau saya sarankan kain yang paling besar ya kemudian dibentuk segitiga kita akan belajar kita akan belajar untuk membuat simpul dasar oke kita tolong kainnya dibuat segitiga dilipat menjadi segitiga nanti ikuti dari video yang akan saya putar sudah sudah terlihat ya untuk membuat furoshiki kita harus mengenal dua macam simpul yaitu hitotsu musubi dan mamusubi baiklah kita akan membuat simpul yang pertama yaitu hitotsu musubi hitotsu musubi adalah simpul yang terbuat dari satu ujung silahkan mengambil satu ujung dari kain anda kemudian kita ikatkan pada telapak tangan kita menyilang ke arah jempol kemudian menyelipkan ke bawahnya selanjutnya tangan kita lepas dan ujung kain kita tarik mudah seperti kalau kita membuat ikatan biasa saya ulangi satu ujung kita ambil dari kain kemudian kita lilitkan pada tangan kita menyilang ke kiri ke dekat jempol kemudian kita selipkan ke bawah dan tangan kita lepas ujung kita tarik jadilah hitotsu musubi hitotsu musubi selanjutnya kita akan membuat mamus subi mamus subi adalah simpul yang terbuat dari dua ujung simpul ini tidak boleh salah karena apabila kita salah membuat simpulnya bisa mengakibatkan dua kemungkinan yaitu lepas atau simpul semakin kencang tetapi sulit dibuka saya akan memberikan contoh dengan dua macam kain agar anda lebih mudah untuk mengikuti anda tidak perlu menyediakan dua macam kain tetapi bisa melipat kain menjadi bentuk segitiga dan memegang kedua ujungnya seperti yang saya berikan contoh ini kita buat segitiga lalu kita ambil ujung sebelah kiri dan kita ambil ujung sebelah kanan anda bisa memakai cara seperti ini baik kita segera mulai dengan membuat mamus subi mamus subi memakai dua ujung ujung yang ada di sebelah kiri ini yang sebelah kiri saya atau hijau saya memanggilnya si A kemudian yang di sebelah kanan yang pink saya memanggilnya si B sekali A bekerja dari awal dia akan bekerja terus hingga selesai sebaliknya kalau kita memulai dari sebelah kanan atau si B B yang akan bekerja terus hingga selesai sehingga kita tidak bingung kita tidak akan bingung baik kita segera mulai si A menyerong ke atas eh ke kanan ke atasnya B seperti ini kemudian si A ke bawah mengikat B kemudian A sekarang menyerong ke kiri untuk mengikat si B mengikatnya ke bawah dan seperti ini nah dari sini kita akan menemukan seperti huruf U atau kalau kita lihat kalau bukan huruf U tapal kuda ini cara untuk melepasnya supaya tidak kesulitan seperti ini pegang ujung kecil yang ada di atasnya U ini kemudian sedikit disentakkan ke bawah kemudian simpul yang ada ini kita pegang dan kita tarik bagian atas mudah untuk melepas saya ulangi membuat simpul mamu subi A A menyilang ke atas B mengikat B A menyilang ke atasnya B mengikat B cara melepas kita cari U U kemudian kita sentakkan sedikit pegang ke simpul yang ada tarik bagian atas lalu bagaimana kalau kita salah untuk membuat simpul mamu subi tadi salah yang dimaksud gimana ya salah yang dimaksud adalah simpul yang tadi kita buat yang barusan kita buat itu coba Anda perhatikan bentuknya seperti ini dua ujung kecil ini sejajar dengan yang panjang sejajar yang salah adalah dua ujung kecil ini berada di atas dan bawah seperti ini seperti ini ini salah seperti ini kenapa salah seperti yang saya sampaikan tadi ada dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah mudah terlepas kemungkinan kedua sulit untuk dilepas tetapi juga repot kita gak bisa mencoba membuat seperti yang tadi kita pakai cara untuk melepas sulit kita harus membukanya dengan usaha yang sangat sulit biasanya apalagi kalau nanti furosiki dipakai untuk membawa barang-barang yang berat akan berbahaya apabila mudah terlepas dan akan membuat kesulitan kalau sulit untuk dilepas demikian cara membuat simpul dasar untuk furosiki baik kira-kira bagaimana tadi nyoba gak berhasil bu mau dicoba diputar ulang boleh boleh bu terutama yang terutama kelihatannya yang agak sulit yang mamusubi ya yang dua iya yang dua iya betul oke saya nggak apa-apa biasanya memang seperti itu agak sulit jadi saya putarkan yang apa dua ujung oke nyerong ke atas eh ke kanan ke atasnya B seperti ini kemudian si A ke bawah mengikat B kemudian A sekarang menyerong ke kiri untuk mengikat si B mengikat ke bawah dan seperti ini nah dari sini kita akan menemukan seperti huruf U atau kalau kita lihat kalau bukan huruf U tapal kuda ini cara untuk melepasnya supaya tidak kesulitan seperti ini pegang ujung kecil yang ada di atasnya U ini kemudian sedikit disentakkan ke bawah kemudian simpul yang ada ini kita pegang dan kita tarik bagian atas mudah untuk melepas saya ulangi membuat simpul mamusubi A menyilang ke atas B mengikat B A menyilang ke atasnya B mengikat B cara melepas kita cari U kemudian kita sentakan sedikit pegang ke simpul yang ada tarik bagian atas lalu bagian oke baik itu tadi cara membuat simpul dasar ada yang belum tahu atau bisa dilanjutkan silahkan silahkan dibuka micnya lanjut saja bisa dilanjut saja lanjut siap siap yuk kita sekarang bikin bento untuk itu siapkan apa namanya siapkan kotak kotak makanan atau pokoknya kotak kotak kecil kemudian siapkan tergantung dari ini ya tergantung dari bentonya kalau bentonya besar berarti pakai yang 75x75 tetapi kalau bentonya kecil pakai yang 50x50 saya putarkan membukus bento ini adalah merupakan furosiki yang termudah bahkan mungkin ibu-ibu atau para peserta bisa sudah bisa membuatnya kita silahkan diikuti furosiki yang termudah adalah furosiki untuk membungkus bento atau kotak makanan kali ini saya menggunakan bento atau kotak makanan itu sebesar ini seukuran kotak makanan ini dan untuk itu kainnya saya memakai yang berukuran 50x50 cm saya juga memakai batik karena batik sangat cantik dipakai untuk furosiki batik tersebut saya hamparkan seperti saya memasang taplak dan yang jelek atau lapisan yang jelek ada di atas dan lapisan yang bagus ada di bawah kain kita selimutkan atau ujung bawah kita selimutkan ke atas dari bento kotak kotak makanan tersebut kemudian sisanya atau ujung yang tersisa ini kita masukkan ke bawah kotak selanjutnya ujung yang atas juga kita letakkan di atas kotak tetapi ujungnya yang tersisa kita lipat ke dalam selanjutnya dari kanan dan kiri kita rapikan dan kita ikat dengan simpul mamusubi kita ikat dengan rapi pitanya juga kita atur agar lebih cantik nah jadilah furoshiki untuk bento dibawahnya bisa diangkat seperti ini bisa juga dibawa seperti ini bungkusan ini bungkusan bento ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu di Jepang untuk membungkus bento yang akan dibawa oleh anak atau suaminya furoshiki yang termudah adalah furoshiki oke baik kira-kira dengan bentuk atau membuat bungkusan bento tadi ada pertanyaan mungkin atau kita lanjut saja bagaimana lanjut bu sudah bisa sudah bisa yang lain oke ya kita lanjut ya oke lanjut bu siap sekarang kita akan coba dibuka lagi oh sorry tadi kan pakai kain yang apa kainnya yang kecil ya nah sekarang kita akan coba anda pakai kain yang paling besar ya yang 115 x 115 kita sekarang akan membuat pas nah ini nanti bisa menjadi pas untuk belanja bisa suaranya menghilang lagi bu ya sebentar ya sebentar sebentar ini lagi saya siapkan videonya sebentar oke saya share oke silahkan sesuai dengan sejarah furoshiki salah satu kegunaan furoshiki adalah untuk membawa barang yaitu tas atau bag untuk itu ada berbagai macam bentuk furoshiki bag atau tas furoshiki yang bisa kita buat dari selbar kain nah kali ini saya akan membuat furoshiki bag dengan cara kita membuat segitiga terlebih dahulu kain yang saya perlukan sebenarnya adalah kain selebar 115 x 115 cm kenapa dalam setiap video furoshiki bag yang saya buat saya selalu mengatakan 115 x 115 cm karena saya ingin memakai furoshiki bag itu untuk membawa barang-barang belanjaan agar banyak memuat barang-barang jadi untuk kali ini saya akan mencoba memakai kain yang sedikit lebih kecil atau 50 x 50 cm atau 75 x 75 cm kita akan lihat bagaimana hasil yang didapat baik kain kita hamparkan ke atas meja dengan bentuk seperti kita memasang tab plak nah untuk itu bagian yang bagus ada di bagian atas selanjutnya kita kita membuat bentuk segitiga atau gunung nah karena kita tadi meletakkan kain yang lapisannya bagus di atas otomatis kalau kita melipat menjadi gunung yang ada di atas sekarang adalah kain yang lapisan yang tidak terlalu bagus tidak apa-apa memang kita nanti akan membalik kain tersebut lalu kita umpamakan ini gunung ada satu puncak gunung ada kaki gunung dua kaki gunung kiri dan kaki gunung kanan dari kaki gunung kaki gunung itu salah satu kita mulai dari sebelah kanan kita akan mencari titik tengahnya caranya adalah kita ambil ujung bawah kemudian kita temukan dengan titik atas puncak gunung dan kita sudah menemukan setengah tinggi dari kaki gunung tersebut lalu kita ikat menjadi ikatan hitotsu musubi hitotsu musubi adalah ikatan yang terdiri dari satu ujung seperti ini begitu juga yang sebelah kiri kita cari dulu titik tengahnya kemudian kita buat ikatan hitotsu musubi kita coba apakah sudah sama tingginya kira-kira sudah sama selanjutnya kita balik kain ini kita balik tapi sambil membalik kita mengatur agar ikatan hitotsu musubi ini tadi atau simpul ini masuk ke dalam dan kita atur seperti ini begitu juga yang satunya dan kita mempunyai bentuk seperti ini setelah kita mempunyai bentuk seperti ini kita mengikat mengikat kedua ujung ini dengan ikatan mamu subi jadilah tas seperti ini ini kalau kainnya kecil bagaimana dengan kain yang besar saya sudah membuat kain membuat furosiki bag dengan kain yang besar seperti ini kita lihat kerungnya lumayan tinggi lumayan dalam nah kadang kita merasa talinya terlalu terlalu pendek bisa kita tambah dengan menambahkan kain lain disini saya memakai kain yang cukup besar juga lalu kita ikatkan disini dan jadilah sling bag dengan tali yang panjang tetapi bisa juga kita memadukan dengan pegangan tas kalau kita punya pegangan tas bisa kita padukan pegangan tas yang saya maksud adalah seperti pegangan ini kita coba pasangkan agar ikatan ikatan dengan pegangan tas ini kuat kita bisa membuat simpul kita ikat saja talinya lalu kadang kita tidak terlalu senang kalau ada sisa kain kita lilit lilit saja di gasper airnya kita pasang di sebelah yang satunya kita samakan dulu agar tidak ya 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 intinya kita membuat furoshiki itu tidak ada pakem pakem kecuali dua macam ikatan tadi yaitu ikatan hitotsumusubi atau yang terdiri dari satu ujung dan ikatan mamusubi nah inilah tas yang memakai pegangan tas tas furoshiki yang memakai pegangan tas kita 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 memasangkan bros disini untuk menutup misalnya tetapi kadang-kadang kalau saya tidak perlu bros karena apa jadi barang-barangnya agak sulit dimasukkan bisa juga kita letakkan bros itu di bagian atas ini disini untuk menutup simpul sehingga menjadi lebih cantik inilah furoshiki bag oke bagaimana perlu diulang atau sudah cukup sudah sudah tahu ini saya buka chat dulu ya karena ini kita bisa sampai jam satu sehingga buat saya lebih bisa enak untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan para peserta sehingga benar-benar bisa sangat tahu cara membuat furoshiki oke kelihatannya semua bilang lanjut yuk lanjut aja oke baik kita sekarang akan buat nah biasanya apa namanya di rumah itu ada kotak tisu kotak tisu ada yang plastik yang tisunya di kotaknya berupa plastik atau berupa kotak karton nah kalau kayak gitu kan biasanya ada sarung tisunya kadang-kadang juga enggak dipakai sarung tisunya kita sekarang kalau punya furoshiki yang ukurannya kecil ukuran 50x50 tadi bisa dipakai ya sekarang mencoba buat tisu silahkan namanya siapkan kotak tisu dan kain yang ukurannya 50x50 saya kali ini saya akan mendemokan cara membungkus tisu atau membuat sarung tisu kain yang saya pakai adalah kain selebar sapu tangan besar dan tisu yang saya pakai adalah tisu yang sebesar ini kain dihamparkan dengan yang bagian yang jelek ada di atas kemudian kita menghamparkan lurus bukan seperti memasang taplak kemudian tisu kita letakkan di tengah-tengah dari bawah kita tutupkan kain ke atas tisu juga dari atas tisu kita letakkan dengan bagian yang bisa dibuka untuk mengeluarkan tisu ada di bagian atas ini setelah itu kain kita coba ukur kira-kira hampir sama lebarnya dengan dari atas maupun bawah selanjutnya kita akan mengerjakan terlebih terlebih dahulu bagian bawah dari kanan dan kiri kita ambil ujung ujungnya kemudian kita buat simpul mamu subi atau simpul dari dua ujung kita ikat dengan rapi selanjutnya gantian yang bagian atas dan kita putar ke depan kita juga sama diambil ujung-ujungnya ujung kanan dan ujung kiri dan kita buat mamu subi dan inilah sarung 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 tisu sebagai alternatif menggantikan sarung tisu yang kita sudah punya itu tadi tentang sarung tisu untuk yang sudah ada sudah bisa buat silahkan di foto dikirim ke WA group ya oke sekarang kita lanjut kita akan buat bagaimana cara membungkus buku nah untuk membungkus buku ini tolong siapkan buku dua buah ukurannya sama juga kainnya ukuran 75x75 sudah siap ya saya akan share screen sekarang furoshiki furoshiki juga bisa dipakai untuk membungkus buku dalam hal ini buku yang akan kita bungkus adalah buku yang jumlahnya genap 2 4 6 apabila kita mempunyai buku berjumlah genap tetapi lebih dari 6 kita lihat terlebih dahulu bukunya tebal atau tidak tetapi bisa juga kita akali dengan memakai kain yang lebih lebar kebetulan di sini di dalam video ini saya mempunyai novel yang tidak terlalu besar ukurannya juga tidak terlalu tebal dan kain yang saya pakai adalah 50x50 cm kain kita hamparkan di atas meja dengan sisi yang tidak bagus atau yang jelek ada di atas bagian atas kemudian buku kita letakkan di tengah-tengah kain tersebut setelah setelah itu kita gulirkan buku ke samping kemudian dari ujung kain kita tutup dan sisanya ini kita selipkan ke bawah buku selanjutnya kita kita gulirkan lagi ke tengah kembali begitu juga buku yang satunya kita gulirkan samping kemudian kita selipkan ke bawah buku dan kita kembali gulirkan ke tengah oke saya berhentikan dulu disini mungkin dari peserta akan berpikir bahwa ngapain digulirin dari tengah ke samping harusnya kan bisa aja langsung dari samping atau dari pinggir ke tengah nah ini ini yang kita juga harus tahu bahwa orang Jepang itu mempersiapkan segala sesuatu dengan detil contohnya seperti tadi bahwa sebenarnya kalau menurut kita bisa dari pinggir kalau ini enggak karena apa diukur nih pas di tengah pas di tengah kemudian baru digulirkan sehingga begitu dikembalikan bentuknya seperti yang ada dalam video tersebut jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu sekecil apapun seremih temeh apapun sespele apapun untuk menjadi sesuatu yang bagus oke saya lanjutkan kita rapikan setelah itu kain dari bawah dan dari atas kita silangkan bukan diikat tetapi disilangkan lalu buku ditutup tali ditarik kita balik dan tali ujung-ujung buku kita tarik sampai kencang kemudian baru ujung-ujung ini kita lilit-lilit dan kita buat ikatan mamu subi kecil sekali dan jadilah buku yang dibungkus dengan furoshiki kita membawa seperti ini sudah bagaimana perlu diulangi atau lanjut lanjut ya sudah bisa semua kalau sudah ada fotonya silahkan di share oke sekarang kita lanjut karena waktunya masih banyak jadi saya akan memberi tambahan video memperlihatkan tambahan video lagi kali ini yang akan saya putarkan adalah membuat tas dengan bentuk yang lain sehingga sehingga para peserta bisa mempunyai beberapa alternatif bentuk tas oke tolong siapkan kain dengan ukuran 115 x 115 atau yang paling besar kita akan membuat furoshiki bag bentuk setengah lingkaran kain yang saya sarankan tetap yang berukuran 115 x 115 cm pertama-tama setiap ujung kain ada 4 ujung kain disini dibuat simpul hitotsu musubi setiap ujung kain jadi kita akan membuat 4 simpul hitotsu musubi simpul pertama simpul hitotsu musubi ini mohon menyisakan ujung yang agak panjang sehingga masih bisa diikat kemudian saya akan membuat simpul kedua dengan simpul yang pertama tetap kita pegang untuk mengukur agar tinggi simpul sesuai dengan yang lain atau sama dengan yang lain kemudian saya akan membuat simpul hitotsu musubi yang ketiga selanjutnya yang keempat selamat menikmati kita sudah mempunyai 4 simpul hitotsu musubi kemudian setiap 2 simpul kita buat atau kita gabungkan dengan simpul mamusubi selamat menikmati selamat menikmati dan ini keduanya ini adalah tentengan dari tas dan tas karena ini terlalu kecil kainnya jadi mungkin tentengannya sangat sempit tetapi bentuknya gambarannya adalah seperti ini saya saya telah membuat dengan ukuran kain yang besar dengan tentengan yang lebih besar dan ini bisa untuk menggantikan pemakaian plastik kita bisa bawa kain kita lipat dan kita buat di saat kita berbelanja kita buat seperti ini kemudian barang belanjaan kita letakkan di dalamnya disini ini bentuknya setengah lingkaran kita akan oke untuk membuat tas ini sudah sudah bisa diikuti bisa sensei bisa ya jadi bisa lanjut sekarang oke baik sekarang nah ini sekarang gimana sih caranya bikin pas pinggang bikin pas pinggang sekarang siapkan baju atau celana panjang atau rok yang ada tempat ikat pinggangnya jadi ada dua tempat ikat pinggang yang saling berdekatan kemudian disiapkan juga kain yang ukuran kecil ukuran 50x50 percina pengat Taoloup saya kamu tidak terhamp poles men właśnie ben Untuk belajar furoshiki, furoshiki juga bisa dibuat menjadi tas pinggang. Untuk itu, yang kita perlukan di sini adalah kain selebar sapu tangan besar atau 50 x 50 cm, kemudian baju bawahan kita yang mempunyai tempat untuk ikat pinggang. Nah, mari kita coba untuk membuat tas pinggang. Kita ambil bagian sisi, biasanya ada di sisi atau di samping. Kita ambil tempat ikat pinggang ini, 2 jejer ya. Kemudian, kita masukkan ujung sapu tangan tadi, dua-duanya sejajar seperti ini. Selanjutnya, kita ikat, saya akan memulai dari sebelah kanan. Kita ikat mamu subi. Oke. Kita ikat sampai rapat. Begitu juga sebelah kiri. Nah, ini bisa kita masukkan, misalnya kita ingin jalan-jalan tanpa membawa tas. Kita masukkan HP di sini, kemudian mungkin kunci, kunci-kunci, atau bahkan botol minum. Ini untuk yang mungkin yang males ya, bawa tas tenteng, kita bisa pakai tas pinggang seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut tambahan bentuk? Silahkan, bagi yang mau tanya, langsung buka mic-nya aja. Demo tanya? Oke, kelihatannya enggak ya. Kelihatannya pintar-pintar semua ini. Gampang kok bikin furoshiki ya. Oke, sekarang apa ya yang saya mau ajarkan? Oke, saya mau ajarkan buah, untuk fashion ya. Untuk fashion, oh sorry, untuk benda bulat. Untuk benda bulat dulu. Misalnya kita punya bola, atau kita punya semangka, atau melona. Nah, biasanya kan kalau misalnya seperti itu, kita bungkusnya dengan plastik. Dan bisa saja karena saking beratnya, plastiknya jadi sobek. Semangkanya, atau melonnya gelundung. Nah, gimana caranya? Supaya kita juga lebih mudah untuk membawa, dan tidak plastik. Jadi, barang yang, atau kain yang kita pakai itu enggak mudah untuk terkoyak juga. Oke, saya akan, kalau ada di rumah, siap-siap dengan benda bulat. Silahkan diambil, silahkan diikuti. Saya di sini menggunakan bola, bola boneka. Jadi, tidak terlalu berat memang. Tidak terlalu besar juga. Jadi, sebesar melon. Untuk itu, saya memakai kain sebesar, yang besarnya 50 x 50 cm. Benda ada bermacam-macam bentuk. Salah satunya adalah bentuk bulat. Misalnya, seperti bola, atau semangka, atau melon. Bagaimana kita membungkus benda bulat tersebut? Kalau dengan kertas, tentu akan sulit. Tetapi, dengan kain kita bisa membuat lebih cantik. Untuk itu, kali ini saya akan mencoba membungkus bola. Yang saya perlukan adalah kain yang besar atau lebarnya disesuaikan dengan yang akan kita bungkus. Bola, atau semangka, atau melon yang akan kita bungkus. Kebetulan, kali ini saya memakai 50 x 50 cm. Kain, kita hamparkan di atas meja. Seperti, atau kita hanya menghamparkan lurus. Bukan seperti menghamparkan taplak. Kemudian, bola, kita letakkan di tengah. Selanjutnya, kanan dan kiri kita buat mamusubi. Saya akan memulai sebelah kiri terlebih dahulu. Selanjutnya, kita coba membuat mamusubi sebelah kanan. Lalu, kanan dan kiri kita ambil. Dengan bola ada di dalam. Dan salah satunya kita masukkan ke ujung yang satunya. Dan jadilah bentuk seperti ini. Kita mengikat dengan model seperti ini akan sangat kuat dibanding apabila kita memakai plastik semangka sangat berat. Jadi, kalau kita memakai plastik yang kebetulan kelihatannya sekarang ini plastik sudah dibuat ramah lingkungan katanya. Dan itu berarti sangat tipis. Sehingga kalau dipakai untuk membawa barang berat bisa sobek. Tetapi, dengan furoshiki ini kita bisa menyelamatkan semangka tidak jatuh dan juga kain tidak sobek. Ini agak lemes seperti ini. Kita kalau bawa seperti ini. Oke, itu tadi cara membungkus benda bulat. Seperti kita tahu benda bulat itu sulit loh kalau dibungkus. Dengan kertas juga sulit. Dengan plastik kok pakai plastik. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan kain. Nah, bagaimana dengan benda bulat? Bagaimana dengan membungkus benda bulat yang lebih besar lagi? Sekarang kita akan belajar. Nah, ini nih silahkan dicoba lihat. Furoshiki selain sebagai membungkus barang, bisa juga dipakai untuk perlengkapan fashion. Seperti misalnya topi, kemudian bandana, atau shawl. Nah, untuk furoshiki kali ini, saya akan mengajarkan untuk membuat outer atau shawl hangat ya, untuk menghangatkan badan. Yang diperlukan adalah kain selebar 115 x 115. Dan, kita pegang ujungnya yang sama-sama sisi ya, dua ujung. Kemudian kita buat simpul mamu subi. Tidak usah besar-besar, kecil saja. Begitu juga, ujung yang lainnya. Kita buat simpul mamu subi. Setelah simpul mamu subi, kita ikat pada kedua ujung. Selanjutnya, kita pakai. Apabila kita ingin supaya outer tertutup, atau seperti dikancing, kita tinggal memperpanjang sisa kain di ujung sini, kemudian kita ikatkan. Kalau dilihat dari belakang, bagaimana? Praktis bukan? Oke, baik. Nah, itu tadi bentuk yang terakhir, yang untuk fashion ya. Jadi, furoshiki tidak hanya untuk barang-barang saja, untuk membuat tas, tapi juga untuk fashion. Bahkan tadi ada yang tanya di grup, wah, kalau untuk bedong bayi, atau biar bayi tetap merasa hangat, kok pakai apa? Ternyata ada juga. Itu juga salah satu bentuk dari furoshiki. Hanya memang disesuaikan dengan kebiasaan di Indonesia. Jadi, furoshiki itu sebenarnya adalah bagaimana sih cara kita untuk memakai kain dengan maksimal. Jadi, kita punya loh selembar kain, kainnya kebetulan bujur sang, karena pakailah itu untuk membukus macam-macam. Bisa juga untuk kita, begitu Anda sekalian mempelajari furoshiki dari workshop kali ini, saya yakin bahwa begitu menemukan bentuk atau menemukan barang, yang kira-kira bisa dibungkus dengan furoshiki, pasti akan keluar ide-ide yang menarik untuk membungkus barang itu menjadi lebih menarik dengan furoshiki. Salah satu murid saya juga ada yang mempunyai, apa namanya, mempunyai usaha kue kering ya. Dan kue keringnya ini, lama-kelamaan harganya menjadi meningkat. Bukan karena bahan-bahannya yang mahal, tetapi karena dia juga mengkombain dengan furoshiki itu. Dan furoshikinya tidak hanya sekedar ikat-ikat, tapi juga ditambah manik-manik. Itu kreatifitasnya muncul menjadi, sehingga bisa dipakai untuk menambah nilai dari produk yang dia jual. Begitu. Nah, sebelum saya tutup, sebelum saya kembalikan ke Mbak Tia sebagai moderator, saya beri kesempatan dulu untuk bertanya, kalau ada yang mau bertanya. Misalnya tentang kain, tadi saya melihat di WA Group, ada yang tanya tentang kain. Kain yang dipakai, apakah ada corak tas furoshiki, kas Jepang gitu ya. Jujur, di Indonesia agak sulit. Di Indonesia itu, kalaupun ada sangat mahal. Makanya saya biasanya, seperti tadi sudah Anda lihat di batik, di mana di video-video saya, saya lebih sering menggunakan batik. Batik kita itu enggak kalau cantiknya dengan kain-kain furoshiki. Memang maunya kan, oh Jepang banget gitu. Tetapi kalau enggak ada, jangan dipaksakan. Kita pakai batik, yang penting pemilihan warna, pemilihan corak itu utama. Gimana sih kalau mau dipakai, apakah ini hanya untuk wanita aja? Enggak. Laki-laki juga bisa pakai. Hanya yang dibedakan adalah corak dari si lain. Mungkin, mungkin laki-laki memakainya adalah yang warna army, atau warna coklat, atau warna biru, hitam, yang polos misalnya. Itu juga bisa. Kalau wanita, bisa dibikin dengan bunga-bunga, atau untuk anak-anak misalnya dengan bentuk-bentuk yang pas, anak-anak bisa. Jadi bebas. Nah, berbeda dengan origami. Kalau origami, saya dulu sempat mengajar origami juga. Origami itu kertas, origami itu melipat dan gami adalah kertas. Nah, saat melipat, itu sudut harus ketemu dengan sudut, garis harus ketemu dengan garis. Beda dengan kuroshiki. Kalau kuroshiki, kita yang penting tahu bagaimana cara membuat simpul dasar. Kalau kita sudah mengenal simpul dasar, kita mau buat apa saja bebas. Tidak ada pakem khusus. Oke. Ada pertanyaan? Kembali lagi ada pertanyaan sebelum saya tutup acara ini? Silahkan. Oke, baik. Keliatannya sudah jelas semua. Untuk itu, terima kasih sudah mengikuti acara workshop kuroshiki pada hari ini. Kalau mau tanya-tanya masih bisa melalui BA Group. Saya masih ada di situ. Dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Tia dari Jaika NGO. Silahkan, Mbak Tia. Terima kasih. Terima kasih, Bu Arum. Atas penjelasan materinya yang sangat terpikir, dan sangat menarik. Saya lihat juga atusiasmer. Karena kan, sangat baik ya. Tadi hasilnya luar biasa. Bagus sekali. Terima kasih banyak, Bu Arum. Dan juga teman-teman semuanya, atas penjelasannya hari ini. Semoga bisa membuat manfaat untuk kita semua, dan bisa berjaga komunikasi dan silatuh rahim di antara kita semua. Terus juga tetap semangat dan berkasi dengan prosesinya. Apalagi tadi ada perangan dari Mbak Tia dari Mbak Tia dari Mbak Tia dari Mbak Tia. Mbak Tia seperti itu ya. Jadi, kita harap-harapnya bisa bermanfaat juga untuk pelayanan di Indonesia. Seperti ini, kami bisa selesai. Terima kasih. Saya ingatkan momen hari ini, dan semuanya manis. Terima kasih banyak. Bapak Tia dari Mbak Tia dari Mbak Tia dari Mbak Tia. Sebenarnya, terima kasih banyak teman-teman. Kalau ada titik sekarang, bisa jawab-jabat ke saya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.